Intro Satu kata untuk pertandingan Persija vs Persib, yaitu dramatis Intro Persija harus puas bermain imbang dengan Persib Bandung dalam menelanjutan Sopi Liga 1 2019 Pertandingan yang berlangsung di GBK ini berlangsung sengit Kedua tim saling jual beli serangan, namun hingga wasit Farik Hitaba meniupulit babak pertama skor masih imbang 0-0 Di babak kedua, Persija dan Persib masih jual beli serangan, hingga akhirnya Marco Simic berhasil mencetak gol di menit 75 Bola sundulan Simic sebelumnya mengenai tiang dari Imadei Wirawan, namun setelah itu bola masuk dan dinyatakan telah melewati garis gawang Gol ini justru mengingatkan kita pada tahun 2017 lalu, dimana disitu di pertandingan yang sama, gol Ezekiel Enduasel dianuli ruasit Padahal jelas saat tayangan ulang, bola sudah melewati garis gawang dan bahkan bola sudah menyentuh jaring atas Dua menit berselang, Persija yang sedang mempertahankan keunggulannya harus menerima kerugian akibat ulah dari Novritsch Setiawan yang menendang bola ke arah Ezekiel Enduasel Perilaku tersebut berbuah kartu merah untuk Novritsch Setiawan, dengan ini Persija harus bermain dengan 10 main Petaka pun muncul di jelang akhir bebak kedua, memanfaatkan kemelut di depan gawang sahar ginanjar Arthur Berhasil mencetak gol penyama kedudukan, dan hingga wasit meniupkan peluit akhir skor masih imbang satu sama Terima kasih telah menonton!